A day in my life with Ece Assalamualaikum baraya sadayana Kumaha damang mudah-mudahan daramang sadayana Sharing kegiatan hari ini lagi ya dari Ece dan rumah sederhana ini Diawali dengan menjemur-jemur pakaian ya Dikarenakan kalau tidak gercep ya Jemur-jemur disini tuh sudah musim penghujan selalu ya Dari bakda zuhur dan setelah sore ataupun malam Disini tuh seringnya tuh hujan ya Hujannya pun cukup badak alias gede Kalau di daerah kalian gimana nih masih kemarau apa Memang musim hujan juga pastinya sama-sama rata sih ya Musim penghujan gitu Benar gak nih Ece-Ece di rumah? Disini tuh Ece enggak jemur-jemur langsung gitu ya Soalnya disini tuh sudah dijemurin atau digantungin itu Setelah mencuci itu Ece suka langsung gantung itu ya di dapur Soalnya Ece juga ada tuh si buat jemurin pakaian ya Setelah kering itu Ece setelahnya langsung aja dijemur dan digantung Otomatis dong kalau kita ada matahari Langsung gantung-gantung aja gitu ya Tapi terkadang juga Ece dijemur-jemur gitu ya Gak pake gantungan Hei kamu, iya kamu, kalian yang nontonin video Ece Lagi pada ngapain? Atuh, sok, komen-komen dan sharingnya Dilanjut lagi ya disini Ece mau memasakkan ya Yang simple, sederhana, namun nikmat gitu ya Walaupun sepertinya ini emang masakan kampung ya Yang simple-simple pastinya itu jalan terakhir Ece ya Gimana nih kalau kalian Kalian biasanya suka memasakkan yang ribet Alias masaknya dan prosesnya itu panjang Atau emang gercep-gercep nih seperti Ece ini Seperti goreng kerupuk, goreng-gorengan, tumis-tumisan Itulah ya Yang jadi salah satu jalan pintasnya Ece ya Apalagi si telur dadar Hmm itu mah Walaupun sesederhana itu ya Si telur dadar Tapi itu sangat membantu kita ya Para emak-emak telur ceplok itu Pokoknya mah ya Walaupun sesimpel tapi rasanya itu nikmat ya Walaupun cuma pakai garam atau kaldu saja Benar gak nih Ece-Ece atau ibu-ibu di rumah Ini tuh kerupuknya enggak Ece jemur dulu ya Ece langsung goreng aja dikarenakan Atau mataharinya juga Kadang malu-malu ya Masih bersembunyi gitu Jadi otomatis dong ini teh Rada ngabeling ya Rada bantet gitu si kerupuknya Siapa nih yang suka ikan teri Seperti Ece ini Ikan asin yang dimana-mana selalu ada ya Yang masaknya pun cukup simple Disini Ece digoreng saja ya Ada juga kan ya Yang suka ditumis-tumis Di pepes Ataupun dibikin peye ya Dibikin peye nambah jos nih Tapi kalau dibikin peye itu Prosesnya pasti lama dong ya Harus nunggu kering dan minyak banyak Bener gak nih Ece-Ece di rumah Lagi disini Ece mau Tumis-tumisan yang simple Seperti biasanya Sesederhana mungkin Namun nikmat dan disyukuri ya Disini Ece bumbunya pun Seperti biasa tuh Bawang merah, bawang putih Tomat dan cabai merah ya Untuk kepedasan itu sesuai selera Disini Ece mau tumis-tumisan toge sama tahu Seperti biasanya tuh Walaupun sesederhana dan semurah itu ya Disini togenya itu satu bungkus Rp2.000 saja Kalau di kalian gimana nih Mahal apa murah Soalnya ada juga ya Di daerah-daerah tertentu itu ada berbedanya Setiap daerah itu pasti harganya berbeda Disini cukup Masih normal-normal saja ya Walaupun kadang-kadang juga Satu bungkusnya itu Rp1.500 atau Rp2.000 Dan walaupun makanan ini murah Tapi ini tuh tetap menyehatkan ya Kan emang juga ya Toge itu memang membuat subur katanya ya Tapi Alhamdulillah juga sih Setelah Ece selalu mengkonsumsi ini Dari sebelum menikah Ataupun menikah Memang benar ini tuh bikin subur Ke wanitaan juga ya Soalnya sudah terbukti juga ke Ece ya Kalaupun Ece itu stop KB Cukup 3 bulan saja Ece itu langsung positif ya Emang bukan mungkin juga Karena Toge ya Mungkin diikhtiarinnya itu Melewatinya Lewat ikhtiarnya Ke sayuran Toge ini Mungkin kalian juga boleh dicoba ya Yang lagi nunggu-nunggu Punya momongan Boleh dicoba nih Tips ke semurahnya Dari Ece ini ya Walaupun semurah ini Mudah-mudahan Atau itiarnya Cepat terkobol ya Yang lagi nunggu Garis 2 Semoga disegerakan Amin Lagi Atau ini Ace mau goreng-goreng sambal ya Yang sebelumnya Ece ulek Atau diulekan dulu Soalnya ini tuh Permintaan dari Abah Ya requestan dari Abah Pengen sambal ya Tapi sambalnya itu ulek Katanya ya Emang berbeda ya Rasanya itu sambal ulek Sama sambal blender Tapi menurut Ece sih Sama-sama sambal ya Tetap lada bebeladagan ya Walaupun ini hejo Cengeknya ya Dan ini tuh Masih gagal abangan Gak lemes-lemes banget Dan gak halus-halus Banget Ece nguleknya Emang sengaja ya Tapi ini tuh Rasanya sehah Pedas Nampol Pokok nama jos Gurih lempisan ya Gurih dan pelemtea ya Apalagi dipadupadankan Aduh dipadupadankan si Ece Maksudnya ini Dimakan pakai ikan asin Sambal ini pon Tetap enak rasanya ya Bagi yang suka Siapa nih yang suka sambal Adakah yang gak suka Dan ini warnanya kecoklat-coklatan Memang sengaja juga ya Ece kasih gula merah nih Tambahan gula merah sedikit saja Biar sama-sama gitu ya Pedas, manis Dan pokoknya pas gitu ya Alhamdulillah ya Ini masakan sesederhana Ece, simple, murah Namun menikmatinya itu Pokoknya menikmat banget ya Kalau kita itu dengan rasa bersyukur Walaupun dengan ikan asin Sambal seperti ini Hayu Siapa yang mau bareng makan Dan ini coba kerupuknya Nggak jual Coba ya Kita gak ece Potong ya Video yang kerupuknya Memang ngajol Seperti itu Biar kalian emang tahu Record video itu Nggak segampang Maksudnya Nggak se Apa ya Menurut ece itu Ribet Pokoknya namanya Dan itu Di balik layarnya Nggak semulus Yang ditampilin Atau ditampilkan ya Gagal fokus juga itu Sama si ikan teri Yang bawangnya emang Geheng dan tutung Tapi tetep ya Nikmat dan enak loh Dimakannya Ada kerenyes-kerenyes Dan pait-pait Gimana gitu ya Dilanjut lagi Ini di sore hari ya Ece itu Ngejemput si kakak soleha Yang sedang ngaji ya Tadi ece Cuma nganterin aja Ke sekolah Dilanjut lagi Ke Ngajinya ini Alhamdulillah nih Si kakak soleha Walaupun cuma Diantar aja Nggak ditungguin Tetep semangat ya Untuk sekolah Dan ngajinya Alhamdulillah Apapunnya ma Ece selalu bersyukur ya Punya anak-anak Yang selalu semangat Dalam belajar Apalagi Musim penghujan Begini ya Tetep selalu semangat Ke sekolah Dan ngajinya Mungkin cukup Sampai disini dulu ya Sharing kegiatan hari ini Dari Ece Mohon maaf Apabila banyak kekurangannya Karena kekurangan milik Ece Kesempurnaan milik Allah Terima kasih Dan Assalamualaikum Kita ketemu di video selanjutnya ya Jangan pernah bosan Atau dukungannya Buat Ece Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya